Anda itu provokator Jadi hal yang... Adi Armando bilang itu otaknya mahasiswa bodoh, bego, segala macam, siapa? Cari aja di sosial media Itu kan Anda yang bisa Cari aja di sosial media Anda itu provokator Cari aja di sosial media Anda kan ada bedanya sebenarnya Kalau saya mau bicara jujur Kalau orang yang sebelah mengatakan Adi Armando itu adalah buzzer Anda juga buzzer sebenarnya Cari aja di sosial media ini Jadi menurut saya hari ini Kita selesaikan secara baik Jangan diprovokasi lagi Ini Indonesia udah rusak demokrasinya Jadi faktanya ada di sosial media Cari dulu baru Anda bilang itu buzzer Social media itu gak bisa jadi ukuran juga seluruhnya Ada sosial media yang abal-abal ada yang kredibel Iya tapi itu ya dulu dong yang kredibel Gak bisa juga Anda bilang seperti itu Yang kredibel adalah yang diucapkan Mahfud MD Yang diucapkan Muldoko Yang diucapkan Nasdem Yang diucapkan Presiden Itu yang kredibel Dan yang kredibel itu yang dibantah oleh peristiwa kemarin Nah Mahfud dan segala macam itu bukan media Itu manusia Anda tahu gak Yang namanya media itu yang mana Nih Kompas TV ini media namanya Kompas TV beritanya Mahfud gak? Anda itu saya kasih tahu Kompas TV kutip Mahfud gak? Saya bilang soal media Anda bilang Mahfud itu manusia Mesti denger media Media itu denger manusia yang namanya Mahfud MD Bagaimana cowok logikanya? Tadi Anda kan bilang Mahfud MD itu media Nah Mahfud MD itu bukan media Oke ini debatnya atau diskusinya agak gak fokus Karena pasti Itu saya mau fokus tadi bahwa Hak orang juga untuk minta Presiden berhenti itu Tapi mereka yang minta berhenti itu dibully itu Mereka yang minta diperpanjang diluk-lukan Itu kan kata Anda Ya memang saya katakan begitu? Nah iya itu kata Anda Gak semua orang begitu Jadi ada Yang satu pihak Sebentar Rosi Ada satu pihak setuju Ada satu pihak tidak setuju Itu demokrasi Memang Gak boleh juga dia bilang bahwa Kalau ini dibully Nah yang ini juga Kalau misalnya mereka gak setuju Mereka juga dibully Sama-sama Jadi kenapa musuh dilarang? Gak ada yang larang Siapa yang larang? Bung Hasan Dengar Oke deh saya gak berpanjang itu Saya anggap aja bahwa itu Gak ada yang larang Apa poin? Aduh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu bapak hadirin Pemuda-pemudi sebangsa Setanah air dimanapun kalian berada Roki gerung ini benar-benar Blow on Jadi blow onnya itu sudah akut Kalau dalam bahasa Islam itu Blow onnya sudah kafah Kalau bahasa preman itu Blow onnya sudah sampai Ujung penang Kalau dalam bahasa sansekerta itu Blow onnya sudah tingkat dewa Kalau dalam bahasa sains Blow onnya sudah sampai langit ketujuh Kalau dalam bahasa biologi Itu blow onnya sudah sampai liang tai Tinggal muncur Cerut 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 Kalau dalam bahasa seks Itu blow onnya itu sudah sampai puncak Aduh Aduh Rocky Rocky mas bro Ampun Cabute Untuk Elele Shigubal Gabel Dia protes Kata Jambro Protes Tapi protesnya membuat dia tersuduk Terdesak Terdesak Dan tersedak Roki Roki Gimana debat sama Gus Kalau kayak gini bro Adalah hak Mengatakan Jokowi turun Adalah hak Mengatakan Ganti presiden Turunkan presiden Itu hak Betul Bang Roki Itu hak ENT Tapi hak kita juga dong Kalau teriak-teriak Jokowi tiga periode Perpanjang jabatan Kalau sudah hak Semuanya sama-sama hak Kenapa mahasiswa pada demo Berarti mahasiswa ini Dan para pendukung ENT itu Tidak ngerti Masalah hak dan kewajiban Tidak ngerti Makanya demo Presiden Mau Pindahkan ibu kota Dari Jakarta Ke Kalimantan Itu hak presiden Kenapa ENT tentang Kenapa ENT larang Pemerintah bikin Jalan toh Bendungan Rekret api Jalan trans Itu hak pemerintah Kenapa kalian semua demo Kenapa kalian semua menentang Menyebalkan ghibah Fitnah Kebencian Dimana-mana Bukankah itu hak Hak presiden Kenapa ENT ganggu Kenapa ENT Provokasi Rakyat Agar menentang Dan menentang Pemerintah Otak Mana otak Otak Mana otak Curut Biarkan pemerintah Menjalankan hak-haknya Dan kewajiban kita Sebagai bangsa Dan negara Sebagai warga Negara Indonesia Kita turut Dukung Selama itu Memberikan kebaikan Bagi bangsa Dan negara Dan saya yakin Apa yang dilakukan Oleh Jokowi Selama ini Adalah untuk Kepentingan Untuk kebaikan Bangsa dan negara Enggak perlu berteriak Tiga kerja hutang Karena hutang tersebut Benar-benar dipakai Untuk kebaikan Bangsa Dan negara Bikin jalan tol Adalah sebuah kebaikan Bikin bendungan Adalah sebuah kebaikan Bikin Ibu kota negara baru Adalah sebuah kebaikan Kebaikan bagi bangsa Dan negara Kenapa NT tentang Kenapa NT demo Kalau NT tentang NT demo Berarti NT-NT semua Adalah Musuh negara Karena yang menentang Dan menantang Negara Silahkan NT mau berteriak Itu Dijamin undang-undang Mau ngebacot Sampai Bibirmu Jontor Bimali Bibir monyong Lima meter Silahkan Tapi Jangan larang juga Kami kalau berteriak-teriak Tiga periode Perpanjang masa jabatan Karena itu juga Biar kami ngebacot Tiga periode Perpanjang masa Jabatan Bimali juga Bibir monyong Lima meter Kita lihat Kira-kira Rakyat itu setuju Untuk turunkan presiden Atau setuju Jokowi Tiga periode Gitu aja Kho repot Kenapa NT merasa takut 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 Karena Rakyat Pada dasarnya Menginginkan Jokowi Tiga periode Inilah otak Kadrun bro Kadang burun Selalu pengen Menang sendiri Makanya Kalau debat itu Pasti Terpojok Tersedak Terbesar Mudah-mudahan Bloonnya Raky Gerung ini Tidak nyebar Punya otak Tapi otaknya Tidak dipakai Kalaupun dipakai Dipakainya salah Akhirnya salah jalan Salah arah Dan Bloonnya itu Sudah Sampai liantai Akhirnya bau tai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh